Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahillazih pad akhrajanata ijal fikri liarbabil lahijah Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in abba' Puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang saya hormati Bapak Zulkifli SPD MPD Selaku dosen mata kuliah akhlak tasawuf Wabil khusus ila mustami'in al-kiram rahimakumullah Sebelum saya melangkah lebih jauh Adakala baiknya saya memperkenalkan diri Nama saya Syahri Zatillah Saya berasal dari unit 1 semester 1 jurusan pendidikan agama Islam Institut Agama Islam Negeri Ihud Sumawi Pada kesempatan ini Saya akan berbicara tentang Pengertian tarikat dan sejarah perkembangannya Untuk memenuhi tugas final mata kuliah akhlak tasawuf Pengertian tarikat Dikutip dari laman Kompas Iyanadukom Kata tarikat diambil dari bahasa Arab Yaitu dari kata benda tariqah Yang secara etimologi berarti jalan, metode ataupun kata jarah Sedangkan secara terminologi sofistik Tarikat adalah jalan ataupun metode khusus Untuk menempu jalan spiritual Ada pun pengertian tarikat secara terminologis Menurut para ahli sufi Ataupun menurut para ahlinya adalah Yang pertama Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Quti Al-Irbidi Al-Shafi'i Al-Naqshabandi Di dalam kitab Tanwir Al-Kulubnya Beliau mengatakan Tarikat adalah Beramal dengan syariat Dengan mengambil ataupun memilih yang hasirah yang berat Daripada yang rahisah yang ringan Artinya apa? Menjunjung tinggi segala perintah Allah Melaksanakan segala perintah Allah Dan meninggalkan segala laranannya Allah Yang kedua Menurut Abu Bakar Acik Beliau mengatakan Tarikat adalah Jalan ataupun petunjuk Untuk mengamalkan sesuatu ibadah Sesuai dengan yang dicontohkan Sesuai dengan yang diperindahkan oleh Nabi Muhammad SAW Serta yang dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in Turun-temurun hingga sampai kepada guru-guru Sambung-menyambung dan rantai-merantai Yang ketiga Menurut Hamka Antara makhluk dan khaliq Ini ada perjalanan hidup yang harus kita tempuh Inilah yang dimaksud dengan tarikat menurut Hamka Selanjutnya yang keempat Menurut Barmawi Umari Beliau mengatakan Tarikat adalah sistem Yang ditempuh untuk mencari keretaan Allah SWT Ada pun ikhtiar untuk menempuh jalan tersebut Dinamakan dengan suluk Orang yang mengerjakan suluk Dinamakan salib Yang keterakhir Yaitu yang kelima Menurut GST Minham Tarikat adalah Metode praktis Ataupun bentuk-bentuk lainnya Seperti mazhab, riayah dan suluk Untuk membimbing murid Dengan menggunakan pikiran, perasaan dan tindakan Inilah lima pengertian tarikat Menurut ahli sufi Menurut para ahli sufinya Unsur dalam tarikat Unsur dalam tarikat terbagi kepada lima Yang pertama iaitu Mursid Yang kedua Bayat Yang ketiga Sil silah Yang keempat iaitu Murid Dan yang keterakhir Yang kelima iaitu Ajaran Inilah lima unsur dalam tarikat Selanjutnya Sejarah Perkembangannya Tarikat Pada awalnya Tarikat ini merupakan Bentuk ibadah praktik Yang diajarkan secara khusus Kepada orang-orang tertentu Pada abad pertama Hijriyah Mulai muncul tentang Perbincangan teologi Abad kedua Hijriyah Mulai munculnya Tazaw Abad kelima Hijriyah Ataupun 13 Masihi Barulah munculnya Tarikat Sebagai Kelanjutan Kegiatan Kaum Sumpi sebelumnya Dari urayan di atas Dapat kita ambil kesimpulan Istilah Tarikat Diambil dari bahasa Arab Iaitu dari kata-kata Tarikat Yang berarti jalan Ataupun metode Ataupun kata jarak Sedangkan Pengertian Tarikat Menurut istilah adalah Suatu jalan Yang ditempuk Untuk mencari Keritaan Allah Semata Dengan Mengamalkan Ilmu Tauhid Ilmu Fyafiyah Dan ilmu Tazaw Dalam memahami Tarikat Tidak cukup Dengan memahami Sekilas saja Karena kenapa Selut belut Tarikat Sangatlah payah Sangatlah humit Yang penuh Dengan tekanan ini Sebab Ruang lingkungan Tarikat Tidak bisa kita Pelajari Terkecuali Dengan pengalaman Dengan dunia Tersendiri Hanya ini Yang dapat saya Sampaikan Lebih dan kurang Saya Muha'af Saya akhiri Bilahi taufiq Wal hidayah Wal fadli Wal ihsan Wal inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh